Selamat siang Jogja, peranakan nama saya Anggi, saya dari Bandung, saya lahir di Bandung sekitar 29 tahun yang lalu, saya lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja, papa saya seorang PNS, ibu saya ibu rumah tangga biasa, dari kecil sampai saya SD, saya tinggal di rumah nenek saya, karena waktu itu ayah saya belum punya rumah bapak ibu ya, jadi saya deket sekali dengan nenek dan kakek saya, lalu pas masuk SD, akhirnya papa saya waktu itu bisa pindah rumah, dan yang menariknya waktu saya sekolah dulu, waktu SD itu saya disekolahin di sekolah yang bisa dibilang cukup bagus bapak ibu, padahal ayah saya cuman seorang PNS dan gak punya uang banyak untuk sekolahin anaknya di sekolah swasta, waktu itu juga sempat berdebat juga sama kakek saya, karena kakek saya bilang gak mungkin lah kamu bisa biayain di sekolah swasta katanya, kan itu kan biayanya mahal, tapi ayah saya punya impian yang kuat, dia sekolahin saya, saya gak tau gimana caranya, tapi saya akhirnya berhasil masuk sekolah swasta itu, dan di sekolah SD itu, saya bergaul dengan lingkungan yang bisa dibilang menengah ke atas bapak ibu, jadi temen-temen SD saya, kebanyakan anak orang kaya, disitu saya dibukakan pikirannya ternyata ada kehidupan yang jauh lebih menarik, jauh lebih indah dibandingkan yang saya miliki, ya karena waktu kecil saya cuman ngeliat, kok bisa ya temen saya dijemput setiap hari pake mobil, sementara saya dijemput pake motor gitu kan, saya sering nanya sama ayah saya, pak kok bapak bisa sih jemput saya gak pake mobil kan, saya kadang nanya kaya gitu, cuman ayah saya dengan bijaksananya bilang, ya kalau bapak memang kaya gini nasibnya, makanya kamu kalau udah nanti dewasa, jangan kerja kaya bapak katanya, mending kamu cari kerja di tempat yang lebih bagus katanya, yang lebih menjamin masa depan kamu, dulu saya dibilanginnya kaya gitu, sampai akhirnya itu masuk ke alam bawah sadar saya, nah SD lanjut, dibilang berprestasi sih gak juga, tapi waktu SMP, saya masuk ke sekolah negeri yang cuman menengah lah ya, cuman bisa masuk negeri untungnya, jadi pas di SMP negeri ini berbanding terbalik bapak ibu, lingkungannya lingkungan orang-orang yang menengah ke bawah, jadi disitu saya ngerasa kok beda ya waktu sama SD gitu, bahkan disitu menariknya, saya lebih fokus untuk belajar jadinya, jadi saya gak terlalu sering main, gak terlalu sering bergaul sama teman-teman saya, makanya waktu SMP saya bisa berprestasi, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, saya gak pernah keluar dari 3 besar bapak ibu, nah jadi waktu itu saya berprestasi, bisa dibilang salah satu murid ladan juga di sekolah itu, pada jaman itu waktu itu bapak ibu ya, karena saya sering belajar, saya gak terlalu deket sama teman-teman saya, bisa dibilang saya agak-agak kuper bapak ibu, celana aja pendek banget waktu itu ya, rambut kelimis, waduh, bener-bener gak gaul banget lah jaman itu, SMP berlanjut, saya berlanjut langsung ke SMA, nah di SMA ini, perubahan hidup saya berubah 180 derajat, saya masuk SMA yang kebetulan waktu itu SMA yang cukup favorit di Bandung, saya masuk SMA 8, nah waktu masuk sekolah itu, saya bergaul sama orang-orang yang suka belajar, kebetulan kakak sepupu saya dari Jakarta, itu kuliahnya di Bandung, dan tinggal di rumah saya, jadi waktu itu saya dapet teman di rumah saya, dan dia banyak cerita bapak ibu tentang pengalaman hidupnya SMA, dia bilang kayak gini, SMA itu masa paling indah, lu rugi lu kalau cuma belajar doang, saya digituin bapak ibu, saya kan orangnya polos bapak ibu, oh gitu ya, terus dia cerita, wuh enak kan mah kayak gue katanya, gue di Jakarta, hobinya berantem katanya, pokoknya gue kelas 1, anak kelas 3, gue sikat katanya, wuh, dia cerita bapak ibu, saya kan gak pernah banyak gaul waktu SMP kan, makanya saya dengerin aja, kalau SMA, lu kalau mau baik-baik sekalian, kalau nakal, mending nakal sekalian, tiba-tiba dia nanya, lu udah punya cewek belum katanya, belum, saya belum pernah pacaran saya bilang, wah lu gak gaul, udah disini gue ajarin katanya, jadi waktu SMA, waktu itu saya didoktrin sama kakak sepupu saya tadi, pokoknya diajarin yang, ya bandel-bandel lah bapak ibu ya, akhirnya pas SMA, prestasi belajar saya mulai turun, yang tadinya nilai di SMP hitam semua gitu ya, pas SMA, mulai berwarna-warni bapak ibu ya, terutama yang mata pelajaran-mata pelajaran yang apa, yang eksak, matematika biasa 9 jadi 4 gitu kan, fisika kalau gak salah 5, pokoknya jadi ada warnanya bapak ibu, nah untungnya saya gak dimarahin sama ayah saya bapak ibu, karena ayah saya waktu itu sudah dipindahkan kerjanya di mutasi waktu itu, kalau gak salah di mutasinya kepalu, dan menariknya sejak SMP, saya hampir gak kenal sosok ayah saya, kenapa? padahal waktu SMP deket, karena waktu SMP ayah saya di mutasi jauh dan pulang ke Bandung ya, itu biasanya 6 bulan sekali, dan 6 bulan sekali paling cuma 3-4 hari, habis itu pulang lagi ke sana, jadi kita cuma kontak-kontakan lewat telepon, jadi saya hampir gak terlalu deket dengan sosok ayah waktu itu, jadi saya deketnya waktu itu sama ibu, jadi SMP itu bisa dibilang saya cukup bandel, tapi gak bandel berantem bapak ibu ya, jadi bandelnya belajar mepet-mepet jadi donjuan ceritanya bapak ibu ya, jadi waktu itu saya diajarin, sampai waktu itu pernah, jadi pas lagi baru ospek, kakak sepupu saya tadi bilang, lu suka sama cewe ya, udah tembak aja, jangan kelamaan mikir, saya bilang, ah enggak ah, takut, udah mana sini nomernya, diteleponin bapak ibu sama dia, udah diteleponin dia kasih ke saya, udah lu tembak katanya, wah bapak ibu, waktu itu saya terpaksa ngomong, saya tembak, padahal saya baru kenal sehari bapak ibu, alhasil ditolak bapak ibu ya, dan ngerinya apa, besok saya sekolah harus ketemu dia bapak ibu ya, dan ternyata, luar biasanya saya dikutuk 3 tahun, sekelas sama cewek itu bapak ibu ya, itu sialnya dulu bapak ibu, tapi itu tidak menyurutkan saya untuk pacaran lagi, jadi waktu itu emang hobi saya ya, kalau gak main bola, ngeband, pacaran bapak ibu ya, jadi emang masa lalunya seperti itu, tiap angkatan punya mantan, waktu itu, ups ada istri saya ya, itu dulu, dulu, saya cuma cerita aja, jadi waktu itu, saya diajar ini yang gak enggak lah pokoknya ya, jadi kalau gagal, anda harus belajar untuk bangkit lagi, jadi saya belajar dari situ bapak ibu, tentang arti kesuksesan bapak ibu ya, dan saya waktu itu jago sekali prospecting bapak ibu, pokoknya ditaruh dimana aja bisa kenalan bapak ibu ya, tapi bukan sama cowok, bukan buat bisnis, tapi sama cewek bapak ibu ya, jadi waktu itu seperti itu kehidupannya, waktu SMA bapak ibu, terus juga saya hobi ngeband, padahal saya gak bisa main alat musik, jadi waktu itu ceritanya, saya ngeliat, kalau ternyata, para wanita itu menggilai para pemain band bapak ibu, disitu saya punya impian, kayaknya keren juga nih, kalau ngeband, makanya waktu itu saya coba, kumpulin teman-teman saya yang bisa main alat musik, cuman ternyata, dapetnya yang skillnya biasa-biasa aja, pas saya tanya, lu bisa apa? gitar gue bisa, lumayan lah, lu bisa apa? ngedram, nah giliran teman saya yang nanya sama saya, lu bisa apa? ya gue sih gak bisa apa-apa, ya kita coba aja main band katanya, hitung-hitung ramein, yaudah saya bilang, akhirnya kita latihan-latihan, pas hari hanya tampil, awalnya semangat, pas dipanggil lututnya gemeteran bapak ibu, wah udahlah, cuek aja, pas waktu itu manggung, itu digor bapak ibu kayak gini, awalnya yang datang, itu penuh bapak ibu, pas saya main, 10 menit kemudian, saya ngeband kan, saya balik ke belakang, pas balik lagi, udah bubar bapak ibu, bener-bener bubar, itu sampai sepi bapak ibu, waduh, itu sampai diceng-cengin terus sama teman saya bapak ibu ya, tapi itu justru gak menyurutkan saya, saya coba lagi main band, akhirnya ya lumayan lah, bisa lebih bagus lagi lah, di acara-acara selanjutnya, jadi saya bener-bener belajar disitu, yang namanya gagal, itu gak boleh disesalin, kita gagal kalau kita berhenti bapak ibu, tapi kalau kita jalan terus, kita akan menemukan kesuksesan nantinya bapak ibu, jadi itu SMA bapak ibu ya, banyak teman saya yang nanya, Mas Enggi, gimana caranya dapetin cewek, soalnya dulu waktu itu, saya bisa dibilang, gak punya modal apa-apa, uang gak punya, jadi kalau misalnya gak ajak cewek jalan, biasanya naik angkot bapak ibu, kalau gak modal kaki aja bapak ibu, ya itu dulu, terus, yang paling penting, saya ajarin sama dia, kan saya diajarin orang, saya ajarin lagi sama teman saya, yang paling penting, skill dibilang, cewek itu yang paling penting, speaknya harus jago, saya bilang kayak gitu, pokoknya, dulu pokoknya saya jago banget, gak gomba bapak ibu, kalau sekarang udah gak bapak ibu ya, cuman buat istri saya aja, gak gombalnya ya, nah, jadi waktu itu seperti itu, masa-masa SMA saya, jadi pas nilainya turun, untungnya, itu di sekolah yang favorit, makanya saya pas lagi mau, akhir-akhir ujian, akhir, ujian nasional, saya belajar lagi bapak ibu, saya kebawa-bawa belajar, sama teman-teman saya yang lain, ada kejadian, waktu SMA itu, saya punya teman, dia, anaknya orang kaya bapak ibu, jadi bapaknya punya perusahaan, roti gitu di Bandung, cukup terkenal, sus merdeka lah ya, kalau anda pernah ke Bandung, nah dia anaknya, nah kebetulan setiap hari, saya sering lihat dia, itu kalau ke kelas, nenteng jualan bapak ibu, saya kan bingung nih, anak orang kaya, kok mau-maunya gitu, jualan pisang molen di kelas, kan gak ngerti gitu, kan kurang duit apa, tapi hidupnya sangat sederhana sekali, disitu saya tanya sama dia, kok lu mau sih, jualan kayak gini, kan lu udah enak gitu, bokap lu udah kaya, terus dia bilang, ya saya sih gak ngandelin dari orang tua katanya, dan saya tertarik banget membangun yang namanya aset, dia bilang, ah aset, emang lu gak tertarik buat cari kerja gitu, nah waktu itu dia kasih rekomendasi buku cashflow kuadran, nah cuman waktu itu saya hero-kan aja, karena waktu itu saya lagi seneng main, kejadian berlalu, pas masuk kuliah, saya kuliah di sekolah yang cukup bagus swasta, sekolah tinggi teknologi telkom, sekarang kalau namanya IT telkom, nah waktu kuliah di telkom, kebetulan saya salah pilih jurusan Bapak Ibu, jadi sebenarnya saya pilih jurusan itu yang kelihatannya keren sebenarnya, pas saya lihat, wuh teknik elektro, keren juga nih jurusan gitu kan, akhirnya saya pilih jurusan itu, saya masuk ke jurusan itu, dan ternyata neraka Bapak Ibu ya, pelajarannya luar biasa susahnya, satu semester pertama disitu, IPK saya nasakom Bapak Ibu, nasib satu koma Bapak Ibu ya, terus temen-temennya juga susah diajak gaul waktu itu, karena kalau ngajak ngobrol sama mereka, bisa ngomongin, jalan yuk, nyambungnya sama apa Bapak Ibu, sama elektro udah Bapak Ibu, kan gak nyambung Bapak Ibu ya, terus saya ajakin, eh kita nongkrong yuk, aduh sorry gue sibuk nih, banyak tugas, jadi bener-bener orang-orang yang studiholik, bener-bener suka banget belajar, makanya waktu itu saya gak terlalu nyaman di lingkungan itu, akhirnya saya seringnya main keluar waktu itu, nah lagi bete-betenya sama kuliah, waktu itu saya memutuskan, kayaknya lebih enak kalau saya pindah kuliah deh, pindah jurusan waktu itu, akhirnya saya terpaksa, waktu itu ambil keputusan pindah jurusan, karena kalau enggak, saya bisa di DO Bapak Ibu di kampus itu, jadi waktu itu saya pindah jurusan, ke teknik industri, nah di teknik industri inilah sebenarnya, yang merubah hidup saya Bapak Ibu, jadi waktu saya masuk ke teknik industri, saya mulai kepikiran, nanti kalau udah lulus mau ngapain ya, soalnya nilai IPK saya gak bagus-bagus banget, kalau saya kerja, saya pasti bersaing sama orang yang IPKnya lebih bagus dari saya, kira-kira kalau Anda jadi bos nih, di sebuah perusahaan, Anda lebih memilih calon karyawan yang nilainya bagus, apa yang nilainya biasa-biasa aja Bapak Ibu, pasti bagus kan, soalnya gak pengen perusahaannya jadi jelek kan, nah makanya waktu itu, saya pengen sukses, tapi gak mungkin caranya kalau saya harus ikuti jalur ini, nah saya pengen kasih lihat sama Anda, beberapa foto saya dulu waktu awal ya, nah ini saya dulu Bapak Ibu, katanya mirip Andika Kangen band katanya, dulu kurus banget, saya juga pas lihat, astagfirullah, kok kayak gini dulu ya, ini kurus banget, bener-bener kurus, jadi dulu itu memang, saya gak tau kurang gizi atau apa gitu ya, tapi memang dulu seperti ini keadaannya Bapak Ibu, nah ini, band saya dulu Bapak Ibu ya, ya saya nyoba-nyoba aja, megang vokal Bapak Ibu, karena aku punya nyanyi yaudah, saya paksain aja, yang tadi pertama kali nyanyi bubar itu loh Bapak Ibu ya, ini gambarannya ya, nah ini bukunya Bapak Ibu, ini buku yang ngerubah hidup saya waktu itu, jadi waktu itu pas lagi jam-jam kuliah kosong, saya main ke perpustakaan, saya baca buku itu, ternyata di buku itu dijelaskan hal yang menarik Bapak Ibu, disitu dia bilang, kalau Anda mau sukses, Anda harus melakukan cara yang berbeda dibandingkan orang kebanyakan, kebanyakan orang, paradigma umum, mereka kerja, untuk mencari penghasilan, dan penghasilannya untuk rencana masa depan mereka, tapi yang jadi masalah, disaat mereka tidak bekerja, penghasilannya berhenti, disitu saya kaget, dulunya awalnya cita-cita saya mau kerja, mau cari kerja di perusahaan yang bagus, tapi setelah baca buku itu, ternyata gak aman, berarti yang aman apa dong, nah waktu itu saya baca lagi, ternyata disitu dijelaskan orang-orang kaya di dunia, mereka melakukan cara yang sedikit berbeda, mereka melakukan paradigma sukses, mereka bangun yang namanya aset, nah disitu saya mulai lihat, ternyata memang benar, Anda lihat orang-orang di luar sana ya, pengusaha-pengusaha besar, yang punya mal misalnya, Anda datang ke mal pagi-pagi, siang atau malam, kira-kira yang punyanya sibuk kerja gak disitu, enggak ya, yang kerja pasti karyawannya, yang punya malnya, dia liburan, dia mau main sama anaknya, dia gak ada di malnya pun, malnya terus ngaselin duit buat dia, nah itulah yang namanya aset Bapak Ibu, nah disitu saya makin tertarik, untuk mempelajari yang namanya aset, jadi jauh-jauh hari sebelum jointiansi pun, saya udah baca buku ini, nah waktu itu juga dijelaskan, ada tiga cara untuk jadi kaya katanya, pertama, pas saya baca, Anda bisa mewarisi harta orang tua Anda, pas saya mikir, warisin ya, saya cek orang tua saya, wah apa yang mau diwarisin gitu kan, utang iya banyak gitu kan, masa saya warisin utang gitu kan, wah jangan, kayaknya gak cocok kalau mewarisi gitu ya, masalahnya kan saya gak bisa milih, mau lahir dari orang tua yang mana, betul? nah itu jadi masalah, Bill Gates pernah bilang, kalau Anda terlahir dalam kondisi miskin, itu bukan salah Anda, tapi kalau Anda meninggal dalam kondisi miskin, itu salah Anda Bapak Ibu, nah disitu saya lihat, iya juga ya, berarti saya punya waktu untuk, membangun kesuksesan saya, saya gak harus ngandelin dari warisan orang tua saya, nah masih ada cara kedua, cara kedua ini cukup menarik Bapak Ibu, disitu dia bilang, cara kedua untuk kaya, menikahi anak orang kaya, wah, langsung berbinar-binar Bapak Ibu, menikahi anak orang kaya, lumayan juga nih, harus keluarin skill lagi nih kayaknya nih, dulu mikirnya gitu, cuman pas dipikir-pikir, perasaan kalau mau cari anak orang kaya, susah juga, masalahnya gaulnya beda Bapak Ibu, saya ngangkut, dia naik mobil, saya gaulnya di warteg, dia ngafe Bapak Ibu, kalau pakai uang bulanan, buat ngajakin dia, eh susah gitu kan, jadi gak nyambung Bapak Ibu, saya juga ketemu istri saya, waktu itu di, acara bazar di sekolah saya dulu, jadi waktu itu, saya main ke bazar, saya waktu itu memang niatnya, nyari cewek, bukan nyari, apa, bukan liat bazar ya Bapak Ibu ya, jadi waktu itu, saya mulai cari-cari, acaranya ga saya heroin, saya cari-cari mana, yang cakep ya, wah radarnya udah mulai bunyi, wah itu gitu kan, saya liat dari jauh, lumayan nih, wah saya memikir caranya gimana nih, buat dapetin, akhirnya saya pakai cara prospekting, yang sebenarnya konvensional banget, ya saya pura-pura tabrat, aduh, sorry, sorry, gapapa, langsung deh, saya bilang, gapapa, oh ya, kenalin, rangga, cinta, wah, enggak lah, itu AADC Bapak Ibu ya, enggak gitu juga, jadi, waktu itu saya kenalan, saya dapat nomor teleponnya, dan kalau saya, enggak pernah lama-lama jadian Bapak Ibu, paling lama satu minggu itu, udah terlalu lama, kalau jadian Bapak Ibu ya, jadi waktu itu saya jadian, ternyata saya baru tahu, saya kira, waktu saya kenalan, minimal dapatnya anak SMA Bapak Ibu, kalau enggak kuliah, soalnya dia tinggi kan, ternyata setelah jadian, saya baru tahu, pas jemput ke sekolahnya, ternyata dia anak SMP Bapak Ibu, Anda kebayang, saya kuliah dia SMP, waduh, saya bilang, waduh, ya sudahlah saya bilang, enggak apa-apa, saya baca di buku, orang sukses bisa melihat peluang di balik masalah, ya, akhirnya waktu itu saya berpikir, enggak apa-apa, yang penting kalau anak SMP bisa digombalin waktu itu, saya mikirnya dulu gitu, bisa diarahin, enggak banyak minta lah, saya bilang, ternyata benar Bapak Ibu kebukti, sehari ini, saya menjadi silver lion, saya punya pendamping yang luar biasa, seorang istri yang tidak hanya berada di belakang saya, tapi seorang istri yang di samping saya berjuang bersama-sama, dan sekarang menjadi bintang lapan, mohon puluh untuk Ibu Anissa, jadi tipsnya buat Anda, mau dapet istri bintang lapan, ya cari anak SMP Bapak Ibu, jangan mau langsung Bapak Bapak gitu kan, jangan Pak udah tua, ingat umur Pak, ingat umur, ya, cari yang sesuai usia aja ya, nah itu saya dulu, jadi waktu kuliah, waktu itu pas di teknik industri saya kuliah, saya punya teman, teman saya tuh suka bisnis, jadi teman saya itu, setiap ketemu saya, dia tau, dia juga saya suka bisnis gitu, saya ngobrol sama dia, ngomongin bisnis, sampai suatu saat tiba-tiba dia ngomong, eh Ngi, ada waktu gak? emang kenapa? gue ada bisnis bagus, bagus banget, dia gak berani presentasi waktu itu, dia cuma nawarin doang, kalau lu mau, nanti pulang ya, pulang dari kuliah, gue kenalin sama teman gue, pokoknya teman gue ini, dia seorang pengusaha muda, dia punya usaha yang berkembang sekarang, dia masih mahasiswa, tapi usahanya berkembang, namanya Javrial, Javrial saya bilang, kok namanya kayak nama bapak-bapak, gitu kan, wah, sorry gue sibuk, waktu itu saya tolak bapak ibu, besoknya, dia ngundang lagi, eh Ngi, ini ada pertemuan, ada seminar bagus tentang bisnis, cocok buat lu, wah seminarnya, disini kita ngomongin tentang impian, itu gak diketawain, dia cuma promosinya kayak gitu terus bapak ibu, sekali, dua kali, tiga kali, itu saya tolak, tapi lama-lama perasaan hampir setiap hari, ini orang ajakin, kok aneh saya bilang, ini pasti ada apa-apanya nih, saya mulai menjauh bapak ibu dari dia, saya menjauh, dia mendekat bapak ibu, kebayangkan, saya mendekat, dia makin deket bapak ibu, dan terus follow up saya bapak ibu, jadi hampir tiga bulan dia ngajakin saya, saya menyerah juga bapak ibu, saya bilang, ah udahlah, dateng aja gitu, ke undangan teman saya ini, soalnya daripada diteleponin terus bapak ibu ya, soalnya saya juga bingung, hampir tiap hari nelfon, hampir tiap hari ngomongin, lama-lama geli juga bapak ibu, masalahnya kan cowok bapak ibu ya, nah akhirnya waktu itu, saya datang ke acara seperti ini, saya datang ke acara OP, saya duduk paling belakang, pas impact di terakhir, kebetulan yang maju ada anak muda, masih mahasiswa, bintang lapan, rambutnya gondrong-gondrong dikit, penghasilannya udah puluhan juta, disitu saya kayak termotivasi bapak ibu, saya lihat, kok bisa ya, orang kayak begini bisa sukses bapak ibu, jadi waktu itu saya langsung mikir, berarti ini bisnis luar biasa, bisa merubah orang seperti itu aja, yang berantakan bisa bapak ibu, siapa orang yang impact terakhir itu, monoplos untuk kuat lain di Indonesia, bapak Ruli Wahyudi bapak ibu, nah besoknya, saya di follow up bapak ibu, saya di follow up sama orang yang berbeda, cuman saya pernah lihat waktu di acara OP, jadi sempat ketemu juga, tapi gak sempat ngobrol banyak, saya ketemuan di tempat kos temen saya, udah dikumpulin kan yang datang OP kemarin, si calon aplen saya ini datang, nah akhirnya waktu itu dicerita, antusias sekali bapak ibu orangnya, kalau bicara percaya diri, ini orang level dewa tingkatnya, jadi perlente dia bilang, oke kita mulai, langsung dia keluarkan kertas, saya gak ngerti dia ngomong apa waktu itu, dia cuman speak 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 speak, kayak gitu, cuman di terakhirnya dia bilang kayak gini, nih lu bayangin Gigi, kalau nanti lu join, di saat gua terima mobil mewah, lu bintang lapang, wah bapak ibu, itu kayak, kayak menusuk ke alam buah sadar saya bapak ibu, langsung saya bilang, wah gitu ya, oke deh, gua join saya bilang, nah waktu itu akhirnya saya bergabung, saya putusin bergabung, dan siapakah orang yang sudah membuat saya bergabung di bisnis ini, monoplos untuk silver line Indonesia, Bapak Jamal Mirdad, Bapak ibu ya, jadi luar biasa sekali Bapak ibu ya, jadi di awal, karena saya orangnya melankolis, Bapak ibu, jadi saya lebih cenderung suka mempelajari dulu, jadi waktu saya join, saya waktu itu join bintang 2, itu pun dari uang bulanan, saya beruntung sekali, saya masih disamakan di rumah Bapak ibu, jadi waktu itu uang bulanan, saya pakai buat join bintang 2, kalau ke bintang 3 nya sih, perjuangan juga, waktu itu saya berhasil minjem akhirnya, saya minjem waktu itu sama orang tua saya, nah jadi waktu itu, saya berhasil berik bintang 3, nah tapi saya di awal lambat, waktu itu saya kebanyakan mikir, saya pelajari dulu, gimana marketing plannya, segala macam, dan itu hampir 3 bulan, saya banyak, terlalu banyak mempelajari sebenarnya, jadi itu kesalahan saya di awal, setelah 3 bulan itu, waktu itu saya berik akhirnya bintang 4, Bapak ibu ya, sebenarnya, saya juga bingung apa yang saya pikirin waktu itu ya, waktu saya pelajari, tapi ternyata, saya berpikir ulang, bener gak sih, bisnis ini, itu bisa menjamin masa depan saya, soalnya saya waktu itu, sebenarnya jujur masih dilema, antara saya ingin, melanjutkan fokus kuliah, apa saya mau mulai bangun usaha, nah saya sedikit kasih gambaran sama anda, apa sih yang saya pertimbangkan saat itu, nah waktu itu saya kepikiran, gimana sih kalau saya jadi karyawan, nah akhirnya saya coba cari informasinya, segala macam, biasanya orang jadi karyawan, apa sih yang dicari, yang pertama apa kira-kira, gajinya tetap, betul gak, banyak orang seneng gaji tetap, tapi saking tetapnya, biasanya susah naik Bapak Ibu, bener gak, coba anda lihat di luar sana, banyak orang yang demo, itu biasanya karyawan apa pengusaha Bapak Ibu, karyawan Bapak Ibu, saya belum pernah lihat pengusaha demo Bapak Ibu, turunkan harga BBM, pengusaha itu, wah gak ada Bapak Ibu ya, kebanyakan malah karyawan, sebenarnya sih, saya pikir-pikir kalau gak dinaikin juga, ya wajar aja mungkin ya, karena di awal mintanya gaji tetap mungkin ya, jadi seperti itu, jadi waktu saya lihat, wah gaji tetap kayaknya gak menarik juga, saya kira di Tiansi ini lebih menarik, kenapa? karena di bisnis ini penghasilannya memang gak pasti, penghasilannya memang gak tetap, kadang bulan ini penghasilannya 10 juta, bulan depan naik 15 juta Bapak Ibu, turun dikit jadi 12 juta, eh bulan depan naik jadi 30 juta Bapak Ibu, nah kira-kira lebih menarik mana buat anda, gaji tetap apa gajinya? turun naik seperti yang tadi saya bilang Bapak Ibu, turun naik ya, nah itulah kenapa saya waktu itu memutuskan, iya juga nih, lumayan juga kalau jalan ini bisa seperti ini, bisa punya penghasilan gak tetap, tapi cenderung naik, nah, terus apa lagi? banyak orang cari prestisnya Bapak Ibu kalau kerja, gengsi, biasanya dikasih jabatan namanya yang keren Bapak Ibu ya, eksekutif, sales, apa gitu, pokoknya keren banget, nah sekarang saya mau tanya sama anda, di ruangan ini ada yang mau gak jadi tukang parkir? gak ada yang mau ya, kalau saya ditanya dulu pun saya jawabnya gak mau Bapak Ibu, tapi sekarang saya tanya sama anda, kira-kira, kalau anda jadi tukang parkir, yang punya parkir di mall-mall Bapak Ibu, tahu kan yang parkir otomatis itu, anda tahu gak itu penghasilannya berapa? puluhan juta Bapak Ibu, kira-kira siapa yang mau jadi tukang parkir? wah hampir semuanya mau Bapak Ibu ya, jadi sebenarnya bukan masalah profesinya apa, betul gak? kalau kata Pak Abdi, yang penting profesi itu bisa ngasih apa buat anda Bapak Ibu, kalau namanya keren tapi penghasilannya gak keren, ya gak lucu juga Bapak Ibu ya, namanya keren tapi penghasilannya kurang, nah jadi waktu itu saya lihat ternyata, gengsi itu gak terlalu penting, yang paling penting hasilnya apa, biarin dikatain tukang obat Bapak Ibu, tapi pakai mersi, betul gak? betul Bapak Ibu ya, terus kalau kerja biasanya ada jenjang karir yang jelas, saking jelasnya, biasanya susah naik jabatan, betul gak? anda cek di kantor, yang jadi direktur kira-kira berapa orang Bapak Ibu? satu Bapak Ibu, kalau anda berempat sahabatan, kerja satu kantor, terus disitu ada lawangan buat jadi direktur, ya masalahnya cuma satu Bapak Ibu, sisanya ya terpaksa, harus jadi karyawan biasa Bapak Ibu, kalau mau jadi direktur ya harus nunggu dia di mutasi, di PHK, atau meninggal Bapak Ibu, jadi seperti itu, ya jadi kalau di bisnis ini kebalikannya, semua orang di bisnis ini, gak peduli latar belakangnya apapun, semua orang bisa gak jadi godlion? bisa, itulah indahnya bisnis ini Bapak Ibu, semua orang punya kesempatan yang sama, untuk berhasil Bapak Ibu. terus kita lihat, siap ditempatkan dimana saja, kalau kerjakan kayak gitu, mau gaji segini, boleh, tapi ditempatkan ya, di Afganistan, kebayang ya, ngeri juga gitu kan, ditempatkannya jauh-jauh gitu kan, jauh sama keluarga, jauh sama hiburan, ngerinya seperti itu, tapi kalau di bisnis ini, anda yang tentukan anda mau kerja dimanapun, karena anda adalah pebisnisnya, anda adalah pengusahanya, nah itu yang menarik, waktu itu saya pertimbangkan, iya juga bener ya, nah terus, biasanya pensiun lebih kecil, apa lebih besar, kalau kerja Bapak Ibu? pasti lebih kecil, mana ada orang udah pensiun, digajih lebih besar, tapi lucunya di bisnis ini, ketika anda memutuskan, anda pensiun, misalnya di posisi director, penghasilan anda jauh lebih besar gak, dibandingkan saat anda bergabung? pasti lebih besar Bapak Ibu, nah itulah indahnya bisnis ini Bapak Ibu, suatu saat nanti, kita punya banyak waktu, kita punya kebebasan uang, dan di saat itu, kita bisa pensiun nantinya Bapak Ibu, terus pajak cukup besar, ya itu udah pasti, anda boleh baca lah, di banyak buku-buku, bisnis di luar sana, yang dipajakin paling besar, itu biasanya karyawan Bapak Ibu, dan tidak bisa diwariskan, nah itu yang jadi masalah, ayah saya misalnya, jadi kepala kantor sekalipun, itu gak bisa mewariskan jabatannya sama saya Bapak Ibu, kebayang ya, tapi kalau anda, ayahnya seorang godlion, kira-kira bisa gak warisin, godlionnya sama anaknya gitu, penghasilannya terus masuk, bisa? itulah aset Bapak Ibu, indahnya bisnis ini tuh disitu Bapak Ibu ya, nah pertanyaannya, waktu untuk keluarga anda gimana? nah waktu itu saya kepikiran, iya ya, buat keluarga saya gimana? karena saya pengalaman, orang tua saya, terutama ayah saya, dari SMP, bahkan sampai kuliah pun, saya jarang sekali ketemu, malah, kalau saya hitung-hitung, gak sampai setengah usia saya, bahkan lebih Bapak Ibu, mungkin 3 per 4, 3 per 4 waktu beliau, itu habis di kantor, hampir gak pernah ada waktu, untuk keluarganya Bapak Ibu, karena gak punya pilihan, dan saya gak mau seperti itu, itulah kenapa saya mau menjalankan bisnis ini, nah kita lihat, mobil dan rumah impian anda gimana? sekolah anak anda gimana? terus kehidupannya gimana nanti? setelah pensiun, kalau ada PHK gimana? itu pertanyaannya waktu itu, oh iya juga, yang bikin saya klik, kenapa saya mau jalanin bisnis ini? nah, karena saya melankolis, saya mau kasih hitung-hitungan dikit sama anda, ini matematika sederhana aja, anda mau nikah? kira-kira resepsi berapa Bapak Ibu? 100 juta lah ya, rata-rata zaman sekarang, 100 juta tuh udah yang standarnya, yuk kita hitung, misalnya gaji anda 5 juta per bulan, kita lihat, kira-kira dari 5 juta ini, anda bisa nabung berapa sebulan? biasanya paling hebat, anda bisa nabung 1 juta, paling hebat, karena seiring penghasilan naik, gaya hidup pun biasanya naik, belum cicilan anda, kosan anda, biaya makan anda, biaya ngafe anda, pacaran anda, betul gak? itu kan makan, biaya cukup besar, nabung 1 juta sebulan, pertanyaannya, untuk nabung sampai 100 juta, berarti anda butuh 100, bulan, 100 bulan itu berapa tahun Bapak Ibu? 8 tahun 4 bulan, jadi anda baru bisa menikah, 8 tahun 4 bulan kemudian, kalau usia anda sekarang, misalnya anda baru cari kerja 25, berarti usia 33, hampir 34, nah pertanyaan kedua, yang saya mau kasih tau sama anda, kalau anda nikahnya 8 tahun kemudian, nah pertanyaannya, catatannya selama pasangan anda, belum dilamar orang, 8 tahun Bapak Ibu, kira-kira banyak gak godaan kiri kanan? banyak Bapak Ibu, karena setahu saya, mau anda seganteng apapun, anda setampan apapun, pada akhirnya, ketampanan akan kalah oleh kemapanan Bapak Ibu ya, itu fakta Bapak Ibu, buktinya sudah ada, anda sering lihat gak dulu, di kampus-kampus gitu kan, anda mungkin merasa ganteng, tapi kok ceweknya biasa-biasa aja, sementara temen anda, ceweknya paling cakep di kuliahan anda, pernah? saya sering sekali melihat, fenomena-fenomena itu Bapak Ibu, bener, anda boleh cek deh, tanya sama cewek, mendingan cowok 6-pack, apa cowok yang ngasih iPhone 6 Bapak Ibu? ujung-ujungnya pasti milihnya yang iPhone 6 biasanya ya, itu udah fakta kenyataan, jadi cewek itu realistis, makanya kalau misalnya anda gak mau susah cari cewek yang berpikir seperti itu, carilah anak S, MP Bapak Ibu ya, yuk kita hitung-hitungan lagi, anda mau punya rumah? harga rumah layak berapa sekarang Bapak Ibu? di jobnya berapa? 500 juta udah cukup layak gak? lumayan lah ya, ya mungkin disini udah 700, 800, sampai 1M, tapi kita ambil tengah-tengah 500 juta aja, biasanya kalau DP rumah berapa Bapak Ibu? 20% berarti anda harus ngabung 100 juta, yuk kita lihat, gaji 5 juta, hitungannya sama, berarti anda baru bisa beli rumah, setelah 8 tahun 4 bulan anda menabung, kebayang, pertanyaan saya satu, 8 tahun kemudian harga rumah masih 500 juta gak? mungkin udah 2M Bapak Ibu, akhirnya anda ujung-ujungnya 500 juta belinya di gang Bapak Ibu ya, kebayang gak? jadi harga rumah terus naik, nah pertanyaannya anda hitung-hitungan gak? pendapatan anda, kira-kira bisa gak menyaingi, kenaikan harga-harga di luar sana? dulu saya kepikiran, iya juga, kita lihat lagi disini, pertanyaannya, gimana caranya dengan modal kecil, saya bisa punya income yang besar, dan terus tetap mengalir, walaupun saya sudah tidak bekerja lagi, itu pertanyaan yang dulu membuat saya, mengambil keputusan, ternyata bisnis-bisnis ini Bapak Ibu, solusinya Bapak Ibu ya, yuk kita lihat, modalnya kecil, betul gak? 2 juta, zaman saya sekarang sama zaman dulu, itu jauh lebih murah yang dulu Bapak Ibu, karena inflasinya dulu, harga BBM aja masih murah, kebayangnya jadi modalnya sebenarnya kecil, resiko terjeleknya apa Bapak Ibu? sehat, resiko kecil, ya jelas karena modal kecil, income tidak terbatas, selama Anda terus membangun asetnya, income Anda akan terus besar nantinya, kita lihat tidak butuh keahlian, Anda waktu joint-jian sih, kira-kira disuruh ngasih kurukurum VT gak? tinggi minimal 170, wah yang 160 gak diterima, ada, saya masih ingat waktu itu, ada teman saya, jadi tentara atau apa, dia gak diterima, cuma gara-gara bentuk kaki Bapak Ibu, kebayang gak? dia bilang bentuk kaki gue kayak bebek, makanya gak diterima, wuh, ngeri juga, gitu kan, di Tiansy ada gak Anda cek kaki kayak gitu? wah ini kakinya bentuk oval nih, kayaknya gak masuk nih, gak akan Bapak Ibu, di bisnis ini kita gak peduli latar belakang Anda apa, yang penting Anda mau menjalankan bisnis ini, Anda lihat masa depan Anda nanti akan jauh lebih baik Bapak Ibu, ya, dan yang enak ini Bapak Ibu, dijamin dibimbing sampai sukses, itu indahnya bisnis ini, di luaran sana, Anda buka toko misalnya, kafe lah misalnya, terus Anda sukses, ada teman Anda, baru mau buka kafe, terus bilang sama Anda, bro, ajarin dong bikin kafe kayak lu, gue pengen nih bikin kafe juga kayak lu, pengen banget sukses kayak lu, gue pengen bikin kafe di samping lu, boleh gak? kira-kira dikasih gak Bapak Ibu? enggak Bapak Ibu, pasti Anda bakal ngomong sama teman Anda kan kayak gini, wah, kafe itu gak enak, untungnya kecil, resikonya gede, udahlah, gak usah buka-buka kafe, mendingan lu buka yang lain, maksudnya sih, biar dia gak buka juga gitu kayak Anda, betul gak? banyak kan yang seperti itu, tapi disini Anda tanya sama pengundang Anda, Pak, misalnya Pak Abdi, gimana caranya saya jadi guat lain kayak Bapak? wah, dengan senang hati Bapak Ibu, Anda ditemenin Bapak Ibu sampai sukses, beneran, pokoknya mesti sukses, nah itu indahnya di bisnis ini Bapak Ibu, bisnis ini memberikan banyak sekali kemudahan untuk Anda, tinggal bagaimana Anda mengambil keputusan, dan Anda berjuang nantinya Bapak Ibu, dan yang menarik, ada passive income-nya, wah, itu yang menarik Bapak Ibu ya, suatu saat nanti, di saat Anda sudah memiliki aset yang kuat, Anda bisa punya pilihan Bapak Ibu, kapan Anda mau kerja, kapan Anda mau santai, Anda punya pilihan untuk itu, karena setahu saya, yang namanya passive income, bukan berarti Anda gak kerja, tapi Anda punya pilihan kapan Anda mau kerja, kapan Anda mau santai, itulah indahnya Bapak Ibu, di luar sana gak bisa Bapak Ibu, mau Anda bisnis konvensional sekalipun, biasanya masih harus terlibat banyak, ini bandingannya kalau Anda mau tahu ya, biasanya kalau di Bandung, itu gaji pertama orang masuk, itu biasanya 3 jutaan kalau di kantor, biasanya, yuk kita hitung, rata-rata kenaikan 10%, betul gak? gaji rata-rata 10%, dan itu pun biasanya di tahun kedua baru naik, berarti tahun kedua penghasilan Anda baru 3 juta, 3 ratus, kita hitung, tahun ke 10 kurang lebih, penghasilan Anda udah nyampe 7 juta, di tahun ke 25, penghasilan Anda kurang lebih nyampe 26 juta, cuma satu pertanyaannya, Anda nya di PHK gak? kali aja di tengah jalan misalnya ada PHK, Anda kena, ya selesai, atau misalnya karir Anda mulus gak? jadi catatannya Anda gak di PHK, dan karirnya mulus, ya kalau misalnya karirnya mentok, penghasilannya pasti cuma di situ-situ aja, kerja belasan tahun mungkin penghasilannya cuma, 7 juta, 8 juta, 10 juta, nah kita bandingkan dengan Tianshi, di Tianshi, bintang 3, ke bintang 4, biasanya berapa bulan Bapak Ibu? 1 sampai 2 bulan, kalau Anda lakukan serius, Anda bisa punya penghasilan 1 sampai 2 juta per bulan, lalu kita lihat, bintang 4 ke 5 berapa bulan? biasanya 2 sampai 3 bulan setelahnya, itu rata-rata penghasilannya, 2 sampai 4 juta per bulan, jadi dalam waktu 4 bulan, 5 bulan setelah Anda bergabung, Anda bisa punya potensi income, sama seperti orang kerja di luar sana, lalu bintang 6, Anda bisa kejar dalam waktu sekitar, mungkin setengah tahunan ya, dan potensi income nya 4 sampai 8 juta per bulan, bahkan sekarang sudah, zaman sudah berubah, banyak leader-leader saya di Bandung, bintang 6 penghasilannya sudah di atas 10 juta per bulan Bapak Ibu, banyak, jadi itu membuktikan Tianshi terus berkembang, tinggal masalahnya Anda di mana, mau nonton aja atau mau jadi pelaku Bapak Ibu, nah bintang 7, mungkin Anda kejar dalam waktu 1 tahunan, ini rata-rata penghasilannya 8 sampai 15 juta per bulan, yang sampai 30 juta juga ada, tapi Anda lihat ini normalnya aja, dan bintang 8, Anda kejar dalam waktu 1 sampai 2 tahun, potensi income Anda, 15 sampai 40 juta per bulan Bapak Ibu, coba Anda bandingkan, pilih yang mana Bapak Ibu, 25 tahun kerja, penghasilannya 20 jutaan, apa Anda kerja keras 1-2 tahun, penghasilan Anda 20 juta per bulan, udah jelas Bapak Ibu, perbandingannya disitu yang lebih meyakinkan saya, kenapa saya mau menjalankan bisnis ini, pas saya udah bintang 4, saya baru klik, dan saya mau jalankan lebih serius lagi, jadi waktu itu saya persiapannya udah matang, ngerasa udah, wah ini udah lengkap nih persiapan, padahal salah cara kerjanya, harusnya Anda lakukan dulu, jangan menunggu sempurna dulu, karena ketika Anda melakukan, Anda akan sempurna nantinya, ya jadi waktu itu saya kembang kelamaan mikir, lambat di awal, karena waktu itu belum ada support system, seingat saya, jadi waktu itu saya masih, ya udahlah jalan dulu aja yang penting, bintang 4 pun saya masih ingat, waktu itu malak lagi ayah saya Bapak Ibu ya, jadi ayah saya saya suruh join, udah belanja aja dulu, ini bantu-bantu dikit buat bintang 4, wah bintang 4 akhirnya Bapak Ibu, wah rasanya seneng banget, jadi kalau ditanya sama orang, lu bintang berapa? wah gue bintang 4, jadi waktu itu, saya seperti itu ya, jadi waktu itu saya kejar lagi, saya coba mulai jalankan bisnis ini, banyak penolakan ternyata Bapak Ibu, ternyata gak semudah membalikkan telapak tangan, jadi setelah saya tahu banyak informasinya pun, waktu saya presentasiin teman saya, banyak juga yang nolak, banyak, apalagi teman sekelas saya, itu udah habis di presentasi sama teman saya tadi Bapak Ibu, makanya udah gak kebagian, waduh saya bilang, udah habis sama dia, yaudahlah saya coba tawarin teman SMA, teman SMA saya gak ada juga yang mau, kebanyakan mau ketemuan juga susah, soalnya di luar kota waktu itu, waktu itu belum ada BBM Bapak Ibu, jadi masih pakai SMS waktu itu, mau ketemuan susah, terus saya presentasi yang lain lagi, teman-teman SMP gak kenal, udah pada jauh Bapak Ibu ya, SD apalagi, jadi waktu itu daftar nama saya, bisa dibilang sedikit sekali, nah waktu itu saya denger satu kaset, dibilang di kaset itu, kalau mau sukses, kita harus merubah keadaan, kita harus keluar dari keadaan, jangan sampai kita menyerah dengan keadaan yang ada, kalau lingkungan kita gak terima, coba keluar dari lingkungan, nah akhirnya waktu itu saya kepikiran, wah coba deh nih prospecting, waktu itu kebetulan lagi ada angkatan baru masuk, di sekolah saya Bapak Ibu, pas angkatan baru masuk, saya kepikiran, namanya junior, itu mana berani sama senior Bapak Ibu, makanya waktu itu saya pikir, wah ini kalau saya bisa garap, ini lumayan juga, saya paksakan diri prospecting, karena waktu itu kan, di Telkom itu saya masih ingat, angkatan baru itu pasti palanya botak semua Bapak Ibu, makanya kelihatan, wah ini kayak tuyul-tuyul, pasti orang-orang bisa dipersendahkan, terus saya mikirnya gitu, saya datang gitu kan, wah, wah, angkatan baru ya, pokoknya laganya tuh kayak, orang penting, padahal saya gak dikenal sebenarnya di kampus saya itu Bapak Ibu ya, tapi saya waktu itu pede aja, saya tanya sama dia, sibuk gak? enggak, oh yaudah, bisa minta tolong, saya lagi ada proyek nih, dan butuh beberapa angkatan baru, buat diajak kerjasama, bisa minta nomornya, wah langsung saya tembak Bapak Ibu, akhirnya udah dia kasih, nanti gue telepon, jangan sombong ya, angkat, langsung Bapak Ibu, otoritas senior Bapak Ibu ya, waktu itu akhirnya saya undang Bapak Ibu, banyak sekali yang datang waktu itu, nah dari situlah, awal bisnisnya mulai berkembang Bapak Ibu ya, jadi waktu itu grup kami udah mulai banyak, yang berhenti juga banyak, tapi, Alhamdulillah banyak juga yang bertahan, akhirnya saya punya grup, waktu itu bisa sampai, tembus ke Unpad, jadi daerah sekitar dulu Bapak Ibu ya, ITB, dari situ tembus lagi ke kampus lain, terus akhirnya tembus ke kota lain, ada ke Palembang, Karawang, sampai ke Bali waktu itu, dan itu kita jalankan, pokoknya presentasi aja, sehari bisa presentasi 1-3 kali, dan itu, presentasinya ya di lingkungan kampus aja, saya masih ingat waktu itu, sambil menemani perjuangan saya, saya sering denger kaset NetPi-nya, Pak Abdi Suardin juga, sama Pak Erik, Pak Erik waktu itu cerita di kasetnya, dia bangun Jakarta pakai motor Bapak Ibu, woset terinspirasi Bapak Ibu, kayaknya menarik juga nih, Bandung, Jakarta pakai motor, lumayan nih, wah kayaknya menyenangkan, pas dicobain Bapak Ibu, 8 jam panas juga pantat Bapak Ibu ya, lumayan, pas udah kesana ketemu prospek, cuma satu lagi, dan itu pun gak join Bapak Ibu ya, dan akhirnya waktu itu, saya tetap berjalan Bapak Ibu ya, seiring berjalannya waktu, banyak sekali tantangan ya, grup saya juga ada yang rontok, waktu saya bintang 5, tersisa tinggal 2-3 orang, cuma saya memang sudah, janji sama diri saya, kalau saya berjuang di bisnis ini, saya memulai, saya harus selesaikan apa yang saya mulai Bapak Ibu, saya kasih waktu diri saya, minimal 5 tahun, saya bilang sama diri saya, kalau 5 tahun ini gak sukses, baru gue berhenti, banyak orang, baru mulai bisnis ini, baru sehari dua hari join, baru sekali dua kali presentasi, orangnya gak join, dia mundur Bapak Ibu, banyak orang gak ngerti, yang namanya hukum proses, semua hal di dunia ini, pasti ada prosesnya, sama kayak Anda nanem ya, Anda nanem pohon, kira-kira Anda nanem pohon, bisa gak ditunggu satu minggu langsung berbuah, gak bisa Bapak Ibu, semuanya butuh proses, jadi ada waktunya, kapan pohon itu akan Anda tuai buahnya Bapak Ibu, jadi waktu itu, saya tahu, ketika saya gagal, ini prosesnya, ini pembelajarannya, jadi waktu itu saya lalui lagi, ke bintang 6, akhirnya waktu itu break juga, bintang 7, dan di bintang 7 ini, waktu itu saya pas lagi mau skripsi, disitu enaknya bisnisnya sudah mulai berkembang, jadi waktu itu saya hampir satu bulan, gak terlalu aktif jalankan bisnisnya, karena saya harus fokus kuliah dulu, ya saya harus lulus Bapak Ibu ya, orang tua saya pengen saya kuliah, lulus wisuda, jadi waktu itu saya selesaikan wisuda saya, satu bulan, yang penting beres waktu itu, jadi nyarinya bukan lulus Bapak Ibu, tapi lolos Bapak Ibu ya, nah setelah lulus kuliah, menariknya disitu saya ngerasa freedom Bapak Ibu, wah bebas, dan waktu itu akhirnya, saya ngambil mobil, mobil pertama saya Bapak Ibu ya, nah kita lihat, oh ini saya dulu waktu berjuang, Bapak Ibu ya, ini motor perjuangan saya dulu, motor Supra, tahun 2000 berapa saya lupa, nah ini waktu saya dulu, waktu awal join, kurus Bapak Ibu ya, ya malu Bapak Ibu, kualitas gizi menentukan hasil Bapak Ibu ya, kalau sekarang ya, proposional lah kalau sekarang Bapak Ibu ya, nah ini, waktu berjuang dulu saya pakai motor ini, saya masih ingat kemana-mana pakai motor ini, gak tau kenapa, tiap minggu pasti ada aja banyak empes, saya pernah waktu itu mau presentasi, salah satu manajernya Telkom, udah capek-capek jauh-jauh, eh di tengah jalan kempes Bapak Ibu, tukang tambal-ban dulu, nambal dulu, pas dateng, orangnya udah gak ada, karena kan orang sibuk Bapak Ibu ya, itu sering saya alami Bapak Ibu, terus saya bangun bisnis ini, keluar kota, saya sering waktu itu deket ke Jatinangor ya, waktu itu masih jaman-jamannya gangster Bapak Ibu, jadi waktu itu di TV itu berita-beritanya negatif, setiap home meeting pulangnya pasti minimal di atas jam 10, dan kalau udah pulang jam 10, itu udah tegang Bapak Ibu, di jalan tuh baca aja ayat kursi Bapak Ibu, aduh, saya bilang, jangan sampai ketemu gangster Bapak Ibu, bener, sana jalannya cukup sepi, padahal jalan besar, itu saya laluin, pernah home meeting di ITB, itu helm saya baru beli Bapak Ibu, helm ya, helm baru, yang full face, saya taruh kan, saya home meeting di Masjid Salman ya, pas udah pulang, mana helm gue, aduh ya Allah, itu saya alamin waktu itu, aduh saya bilang sabar gitu ya, ya memang seperti itu, positifnya apa? ya mungkin udah waktunya naik mobil Bapak Ibu ya, nah, ini waktu home meeting Bapak Ibu ya, jadi saya juga bangun luar kota juga, ya lumayan, ini pas grup berkembang, nah ini waktu di Tasik, jadi waktu itu saya bangun momentumnya, OP waktu itu sampai 200-300 orang Bapak Ibu, waduh, kayaknya masa depan cerah lah intinya gitu ya, nah, waktu bintang 7, nah ini hasilnya Bapak Ibu, hasil dari perjuangan, selama saya bekerja keras membangun Tiansi, dari 2005 sampai 2008, kita lihat, ini Februari saya bisa beli mobil Bapak Ibu, ini mobil pertama saya di bisnis ini, ya, silahkan, lumayan mobil baru, Alhamdulillah, ini mobil yang saya pakai berjuang kemana-mana, waktu itu saya juga dapat jalan-jalan ke Disneyland Hong Kong, jadi waktu itu, ada promo dari One Vision, bikin acara, kalau tembus ke DHO-nya ke Hong Kong Disneyland, waktu itu kita kejar Bapak Ibu, nah menariknya kita kerja di bisnis ini tuh gak sendirian, tapi kerja tim, makanya waktu itu saya bersyukur sekali, tim saya mau diajak kerjasama, nah, ini waktu ke Jepang Bapak Ibu, saya buktikan janji saya waktu itu, kan Jepang dan Thailand ya, downline saya, ada sekitar, berapa ya, saya lupa, sembilan orang-an lah yang berangkat ke Thailand Bapak Ibu, dan ke Jepang saya bisa bawa satu orang Bapak Ibu ya, ini downline saya Bapak Ibu, ini saya bisa bawa downline saya salah satunya berangkat ke Jepang, waktu itu, dari sekian banyak yang berangkat ke Jepang, ada dua orang bintang 6, dan salah satunya dia waktu itu Bapak Ibu ya, ini juga waktu saya foto-foto di Jepang, negaranya cukup indah Bapak Ibu ya, nah ini downline saya yang berangkat ke Thailand, nah ini salah satunya downline saya yang cukup senior, jadi saya juga punya salah satu jaringan up level, tapi memang gak banyak, ini jaringan saya di Bali, namanya Panyuman Mudra, dulunya dia kepala cabang Bang Bandiri di Bandung, dia masih mau berjuang Bapak Ibu, padahal dari penghasilan bulanan ini sudah cukup besar, sekarang dia beri bintang 7, bentar lagi bintang 8 Bapak Ibu, ini monoplos untuk Panyuman Bapak Ibu, nah ini downline-downline saya yang tembus Thailand, nah ini waktu ke Singapura, nah ini waktu Malaysia, nah ini waktu krus Bapak Ibu, jadi waktu tahun 2010, itu bisnisnya lagi naik-naiknya Bapak Ibu, lagi bagus-bagus ya, tapi waktu itu, ternyata ada badai yang sangat besar, yang sebenarnya, saya juga gak tahu, bisa memperkirakan itu jadi badai apa enggak, tapi waktu itu, karena saya orangnya optimis, pas waktu ada badai itu, kita senang aja, wah nih, saya gak nganggapnya badai, jadi pas ada badai, saya nganggapnya angin sepoi-sepoi Bapak Ibu, angin sepoi-sepoi ini enak banget gitu kan, dulu saya mikirnya gitu, ternyata badai Bapak Ibu ya, bisnis saya yang sudah saya bangun bertahun-tahun, itu habis Bapak Ibu, yang tersisa cuma saya, sama Andika tadi, sama istri saya Bapak Ibu, saya masih ingat waktu itu, OP tiba-tiba tinggal dari ratusan orang, tersisa tinggal 2-3 orang grup saya Bapak Ibu, saya juga sampai harus buka usaha sampingan, jadi jualan waktu itu jatuhnya ya, jadi tadi Anda sudah lihat di klipnya ya, saya jualan keripik, cuman ya memang bisnisnya bukan bisnis buat jangka panjang ya, bisnis untuk menyambung hidup Bapak Ibu, karena saya gak mau berhenti di tiansi, makanya saya sambil jalanin profesi-profesi tadi, saya gak pernah malu Bapak Ibu, karena buat saya malu itu kalau kita gagal, tapi kalau kita lagi turun, dan kita tetap bertahan hidup untuk bangkit lagi, dengan melakukan cara apapun selama itu halal, buat saya itu masih jauh lebih terhormat, daripada saya harus pindah MLM Bapak Ibu. Nah, ini ya waktu ke Korea, ini juga sebenarnya udah ada masalah Bapak Ibu, makanya natapnya ke atas kan, dosa apa gue gitu ya, nah ini sebenarnya Bapak Ibu, jadi saya sempat ganti mobil, 2009, jadi mobil saya waktu itu bisnis lagi bagus, yang yaris tadi saya jual, saya ganti BMW Bapak Ibu, kan saya kira, wah ini lumayan nih, kalau dengan BMW grup akan naik kayaknya nih omsetnya nih, ternyata enggak Bapak Ibu, sama aja Bapak Ibu ya, jadi grup Anda, itu akan menghargai Anda dari kerja keras dan integritas Anda Bapak Ibu, bukan dari apa yang Anda punya, ketika krisis tadi terjadi, jadi krisis moneter di rumah tangga juga Bapak Ibu ya, karena memang waktu itu penghasilan lagi turun-turunnya dari Tiansi, saya juga harus nyambi juga, nah saya terpaksa harus jual mobil ini, jadi saya baru pakai sekitar satu tahun, pas saya jual, susahnya minta ampun Bapak Ibu, ini saya iklanin di mana-mana, kok kagak ada yang mau beli, saya bilang, dan itu sampai 6 bulan Bapak Ibu, nah waktu itu akhirnya 6 bulan kemudian berhasil dijual, tapi dengan harga yang jauh lebih murah, saya hitung-hitung saya beli 316, saya jual 220, Anda kebayang satu tahun itu saya rugi hampir 100 juta, untuk bintang 8 yang lagi terkapar, Anda bayangkan bagaimana nasibnya waktu itu, waktu itu saya mulai berpikir lagi, ya mungkin ini cobaan terbesar saya di bisnis ini, mungkin ini saatnya saya belajar lagi, karena saya tahu tidak ada yang namanya bisnis, yang terus-terusan naik, pasti ada masanya di mana dia turun, dia naik lagi, dia turun, itu pasti Bapak Ibu, kehidupan itu kayak roda, kadang Anda di atas, kadang Anda di bawah, tapi ketika Anda sudah berada di titik terbawah dalam hidup Anda, justru disitulah Anda tidak punya pilihan lain, kecuali Anda naik ke atas Bapak Ibu. Akhirnya dengan berat hati saya jual mobilnya, saya ganti sama yang lebih murah, paling susah itu kalau sudah masalah keuangan dan tidak diselesaikan, jadi makanya saya ingin menyelesaikan dulu masalah keuangan saya, saya tidak mau ada terlalu banyak pengeluaran, tidak mau terlalu pusing, makanya saya beli mobil yang lebih murah, keuangannya jadi jauh lebih stabil saat itu, dan disitu saya sudah mulai berpikiran jernih, saya siap untuk berjuang lagi, waktu itu juga karena bisnis saya yang tadi jualan, tadi juga sudah mulai banyak yang tutup Bapak Ibu ya, jadi waktu itu kejadiannya gini, jadi pas lagi sudah mulai tenang-tenangnya pikiran, tidak tahu kenapa, saya kepikiran buat datangin aplain saya, jadi saya datang ke rumahnya Pak Jamal waktu itu, saya cerita Pak, saya mau bangkit lagi Pak, saya mau jalanin tiensi lagi, ini gimana caranya Pak ya, nah waktu itu, ya seperti biasa Bapak Ibu ya, Pak Jamal punya karakter yang unik Bapak Ibu ya, jadi memang waktu itu saya tidak mengerti apa yang dia omongin lagi, dia cuma cerita satu hal saja, tentang grup crossline saya yang berkembang sangat pesat waktu itu, dia cuma cerita, wuh si ini, jadi waktu itu diceritain Bapak Ibu, nih jualan online pakai BB, penghasilannya bisa belasan juta, waktu itu saya cuma dilihatin kayak gitu, gak tahu kenapa saya ketemu momentumnya, akhirnya waktu itu pas ketemu momentumnya, saya kerja keras lagi Bapak Ibu, follow up lagi, downline-downline saya yang sudah lama gak jalan Bapak Ibu, waktu itu cara follow upnya gampang, ajak aja main poker Bapak Ibu ya, karena downline saya ini orang-orannya, waktu itu gak ada kerjaan, jadi hobinya main poker, seling saya ajakin kumpul di rumah, mainnya poker Bapak Ibu, pengedar kritik saya pun mereka-mereka juga sebenarnya Bapak Ibu ya, jadi mereka itu memang sahabat yang menemani saya juga di saat saya jatuh dan saat saya naik Bapak Ibu ya, terus waktu bisnis lagi turun-turun ya, gak tahu kenapa, tahun itu tuh bener-bener tahun perubahan yang memang saya gak bisa lupakan, saya gak tahu kenapa di closing sama mertua saya Bapak Ibu, calon mertua saya, ibunya istri saya buat menikah, jadi kayak disambar petir di siang bolong gitu loh, gak tahu apa-apa, lagi baik-baik aja tiba-tiba, mau gak kamu nikah? kebetulan tahun ini anak mama gak ada yang nikah, Anda kebayang ya, kondisi saya bisnis lagi hancur-hancur ya, terus saya disuruh nikah Bapak Ibu, kebayang ya, waktu itu saya ragu buat ngambil keputusan, saya bilang, gimana ya, soalnya ini bisnis lagi turun-turun ya, saya gak punya penghasilan buat biayain hidup, ini aja buat cicilan udah mepet, waktu itu, saya ingat kata-kata dari mertua saya yang bener-bener bikin saya cadar gitu ya, dia bilang kayak gini, kamu gak usah khawatir, yang namanya hidup, itu rezekinya di tangan Allah, burung aja, yang gak punya budi pekerti kayak manusia, itu bisa hidup kok, masa kamu yang manusia gak bisa? iya juga ya, saya kan lebih baik derajatnya daripada burung, masa gak bisa sih? toh niatnya juga buat ibadah, akhirnya waktu itu saya bilang, oke, saya mau menikah, dan waktu itu kita pun menikah, itu bukan dengan biaya sendiri, karena kondisi keuangan lagi hancur-hancur ya, saya bilang sama ayah saya, akhirnya ayah saya juga merestui, dan waktu itu ayah saya bilang, papa cuma punya segini, kalau kamu mau pakai silahkan, nah ya, akhirnya waktu itu kita menikah dengan seadanya, saya masih ingat mobil pun, waktu itu mobil pengantinnya dipinjemin upland Bapak Ibu, itu di 2011 ya, kita menikah akhirnya, saya punya anak, waktu itu akhirnya setahun kemudian, waktu saya punya anak, kondisi saya juga masih belum bagus, masih belum stabil bisnisnya, waktu itu pas istri saya mau ngelahirin, awalnya kita punya rencana mau ngelahirin di tempat yang bagus, dulu Bapak Ibu, ya waktu kita sebelum menikah, waktu pacaran, saya janji sama istri saya, suatu saat nanti, kalau kamu ngelahirin, nanti ngelahirin di tempat yang mahal, nanti kalau bulan madu ke luar negeri, jadi suruh saya sempat janjikan hal-hal itu, tapi ternyata, keadaannya berbeda, ketika saya bintang 8, saya menikah, saya gak bisa wujudkan hal itu, itu betul-betul bikin saya, apa ya, saya ngerasa kayak orang gak berguna lah, saya sempat merasa seperti itu, tapi justru disitulah titik balik saya Bapak Ibu, nah waktu anak saya lahiran, waktu itu kita lahiran di bidan Bapak Ibu, karena gak punya uang, di bidan yang harga, buat ngelahirin ya, itu waktu itu saya masih ingat, cuma 1,5 juta Bapak Ibu, sementara teman-teman saya yang lain, bisa ngelahiran, yang harganya 20 juta, 15 juta, karena kita gak punya pilihan, downline-downline saya sekarang lebih enak, menikah, biayanya bisa sendiri, ratusan juta, kita gak pernah ngerasain hal-hal itu, karena waktu itu, kita dalam posisi memang sedang lagi jatuh, tapi saya berdoa, suatu saat nanti, saya harus bangkit ya Allah, saya pengen bangkit, saya gak mau seperti ini terus, akhirnya kebangkitan pun dimulai Bapak Ibu, tadi saya cerita dari pulang Pak Jamal, saya mulai coba bangkit lagi, karena saya waktu itu sudah punya tanggungan, saya sudah punya anak, saya sudah punya istri, saya gak mau hidup seperti itu terus, akhirnya saya mulai kumpulin grup saya lagi, saya mulai cerita lagi, saya ceritain kemana-mana Bapak Ibu, grup saya yang lama, saya ajakin lagi buat aktif Bapak Ibu, akhirnya Alhamdulillah, satu demi satu mulai balik, satu demi satu mulai kembali, ini kondisi acara OP waktu itu, yang saya bilang tinggal belasan orang, nah akhirnya satu demi satu, sudah mulai ada lagi, sudah mulai terisi lagi, nah akhirnya waktu itu, saya bisa tembus Turki, Turki gratis, tidak ada yang mustahil, jika Tuhan sudah mengizinkan, kalau Anda saat ini belum diizinkan untuk sukses, masalahnya cuma satu, mungkin Tuhan belum melihat Anda pantas Bapak Ibu, dan Anda buatlah diri Anda merasa pantas di mata Tuhan, saya yakin, satu dua tahun ke depan, Anda lah yang akan jadi pemenang selanjutnya Bapak Ibu, nah setelah dari situ itu titik baliknya, akhirnya bisnis kami mulai bangkit lagi, omstaz kami naik, hampir tiap bulan naiknya berlipat waktu itu, karena grup saya satu-satu demi satu mulai kembali, dan waktu itu kita akhirnya berhasil tembus juga glory trip Cina Bapak Ibu ya, nah akhirnya waktu itu kita bisa bulan madu di Cina, ya Alhamdulillah ya, saya bisa ajak istri saya ke Cina, saya bisa mewujudkan impiannya Bapak Ibu, karena waktu itu saya punya janji, suatu saat saya mau ngajak honeymoon ke luar negeri, belum pernah kesampaian, akhirnya kesampaiannya setelah 2012 Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu, nah ini waktu glory trip Rusia Bapak Ibu, kita jalan-jalan juga dapat gratis, istri saya dapat gratis, saya dapat gratis ke Rusia, indah sekali Bapak Ibu, inilah kekuatan dari impian, dulu saya cuma ngomong aja Bapak Ibu, kalau kata orang ngomongnya gombal, wah digombalin lo gitu kan, tapi enggak Bapak Ibu, apa yang saya omongin itu bisa jadi visi buat saya, dan Alhamdulillah, saya bisa berhasil mewujudkan, ngajak istri saya jalan-jalan ke Eropa, nah ini waktu ke Rusia, nah ini di sungai Neva Riva, kalau enggak salah ya, saya lupa namanya, wah romantis Bapak Ibu, nah ini glory trip Rusia dengan grup, ini orang-orang yang sebagian, dulu memang sempat vakum Bapak Ibu, ya ini beberapa downline saya, nah ini yang pojok paling kiri ini, yang bertahan bareng saya Bapak Ibu, saya enggak tahu kenapa dia ngikut mulu Bapak Ibu ya, pokoknya pas saya enggak berhenti, dia enggak berhenti Bapak Ibu, ya mungkin karena kesepian Bapak Ibu ya, nah jadi akhirnya dia ngikut-ngikut terus, tapi untungnya ngikutnya ke hal yang positif Bapak Ibu ya, ini downline saya, pas vakum, dia dulu join dari SMA, terus sempat vakum, sempat jadi pemain bola amatir, amatir juga enggak nyampe Bapak Ibu, amatir banget pokoknya Bapak Ibu ya, terus waktu itu dia sempat juga jadi pelayan di Pizza Hut, saya pernah ketemu, waktu saya masih aktif TNC dulu, dia udah enggak aktif, saya ketemu pas-pasan, pas lagi mau makan pizza Bapak Ibu, nah ini downline saya Pak Fahmi, sama juga, ini salah satu reseller keripik saya Bapak Ibu ya, jadi memang mukanya mirip keripik, makanya dia mau-maunya gitu, disuruh jualan keripik, mau diajakin jualan apa mau, ya ini Bapak Ibu ya, nih Pak Fahmi ya, dia punya jambul, jambulnya itu bisa menentukan arah kiblat Bapak Ibu ya, nah ini Pak Adwin, ini Pak Dhani juga, dan kita bisa sama-sama, mewujudkan impian kita untuk jalan-jalan foto bareng di Eropa, ya Anda kebayang ya, kenapa saya enggak mau keluar dari bisnis Ciansi ini, salah satu alasan yang betul-betul kuat buat saya, salah satunya downline-downline saya Bapak Ibu, saya masih ingat ketika saya presentasi mereka, saya bilang sama mereka, suatu saat nanti, kita akan sukses sama-sama di Tiansi Bapak Ibu, di Tiansi, dan saya ingin buktikan itu, makanya waktu saya berhasil bangkit lagi, saya enggak lupa sama mereka, saya follow up lagi mereka, saya bilang, ayo udah saatnya kita bangkit sekarang, dan Alhamdulillah, saya bisa bawa banyak grup saya waktu ke Rusia Bapak Ibu, nah ini waktu DHO Vietnam Bapak Ibu, saya sama Isri, saya bisa ajak anak saya waktu itu, ya Alhamdulillah ya, jadi untung anak saya posisinya masih kecil, jadi waktu saya lagi jatuh, enggak terlalu merasakan efek negatifnya, jadi pas udah bangkit lagi pun, ya Alhamdulillah, saya bisa ngasih yang terbaik buat anak saya, saya bisa kasih waktu yang terbaik, jadi setiap hari saya bisa temenin dia Bapak Ibu, kalau bangun itu dia yang bangunin Bapak Ibu, pasti kalau bangun minta susu Bapak Ibu, papi-papi mau susu, waduh itu seneng banget sebenarnya, memang capek sih, cuman seneng banget, karena jarang sekali, bapak-bapak yang bisa buatin susu, buat anaknya di pagi hari Bapak Ibu, kebanyakan anaknya udah bangun, bapaknya udah pergi Bapak Ibu kerja, tapi di bisnis ini, saya bisa menikmati hal-hal tersebut, ini waktu saya ke Vietnam, dan ke Vietnam juga saya bisa bawa, ibu dan mertua saya, sama adik saya, sebenarnya saya mau bawa ayah saya, cuman ayah saya karena saking sibuknya, padahal udah saya mau ajakin, udah saya siapin segalanya, tapi karena dia ada persyaratan yang belum terpenuhi, ya terpaksa diganti sama adik saya, waktu ke Vietnam, saya lihat muka mereka tuh, bahagia banget bisa jalan-jalan ke luar negeri, dan itu saya benar-benar gak bisa dinilai dengan uang, momen-momen itu tuh gak bisa dinilai dengan uang, nih masa lalu kami dulu, orang-orang tadi Bapak Ibu ya, ini waktu masih-masih SMA dulu mereka Bapak Ibu, dulu juga, saya gak yakin mereka bisa berhasil di bisnis ini, awalnya, tapi ternyata mereka bisa membuktikan mereka juga jadi pemenang, dan akhirnya, kami bisa terima mobil niaga bareng-bareng Bapak Ibu, nah ini waktu kita mobil niaga bareng-bareng, terima Bapak Ibu ya, saya masih ingat dulu, waktu jaman-jaman 2008-2009, Dolenz-nya Pak Andika tuh dia punya mobil, memang mobil orang tuanya, mobilnya mobil box Bapak Ibu, mobil apa, katana ya, pas lagi berhenti Bapak Ibu di stopan, spionnya copot Bapak Ibu, plok, dan dia keluar sambil malu ngambil Bapak Ibu, ada kebayang ya, aduh saya bilang malu-maluin, lu kotak sabun lu pake, udah ganti deh gitu kan, bener Bapak Ibu, itu dulu, terus kalau Pak Fahmi, wah dia juga cukup unik, dia punya mobil dulu, beli mobil yang butut banget, yang kenal potnya, kayak kenal pot pipa Bapak Ibu, kayak pipa bentuknya gitu, dan berisiknya minta ampun Bapak Ibu, itu bangunin satu komplek Bapak Ibu, kalau lewat, ya, tapi sekarang saya bisa lihat muka mereka, beli mobil baru, gratis dari Tianshi, wah itu luar biasa Bapak Ibu, kebahagiaan yang tidak ternilai Bapak Ibu, nah inilah kondisi kami sekarang, Alhamdulillah Bapak Ibu, saya terima mobil mewah tahun 2013, waktu saya terima, jujur aja saya gak terlalu kaget, kenapa, karena saya sudah mengalami prosesnya terlalu lama Bapak Ibu, udah sepantasnya lah kalau saya bilang, kalau masih gak dapat kebangetan gitu, seolah saya udah berapa kali jadi nominasi, jadi pertama gak dapat, itu sampe aduh saya bilang kok gak dapat gitu kan, padahal Pak Jamal udah bilang, lu pasti dapat Pak, tahunnya gak dapat lagi kan, itu bener-bener dalam banget pas gak dapat Bapak Ibu ya, pas tahun kedua nominasi lagi, saya sih udah tahu, ah kayaknya gak akan dapat, emang beneran gak dapat Bapak Ibu, tahun ketiga nominasi lagi, gak dapat juga, saya tiga kali berturut-turut, jadi saya sudah terbiasa dengan yang namanya gagal Bapak Ibu ya, nah pas tahun 2013 kemarin, pas dapat, saya juga udah tahu pasti dapat, soalnya ah saya yakin, bisnis lagi bagus kayak gini nih, hasil dari kerja keras dan perjuangan selama ini, masa iya sih gak dapat-dapat juga gitu kan, dan Alhamdulillah, 2014 kemarin, di Jakarta, saya diumumkan sebagai salah satu penerima mobil mewah Bapak Ibu, ini mobil mewahnya Bapak Ibu ya, saya beli Outlander, ya karena saya belajar dari pengalaman sebelum ya, saya gak mau terlalu memaksakan, untuk masalah keuangan, saya harus mulai bijak Bapak Ibu, jadi sisa keuangnya, waktu itu saya beliin rumah Bapak Ibu ya, nah ini rumah saya di Bandung, memang bukan rumah mewah Bapak Ibu, tapi rumah yang cukup nyaman, rumahnya sangat nyaman sekali, rumah kecil untuk keluarga kecil Bapak Ibu, harganya juga gak mahal, waktu itu saya beli, di daerah Gatul Subroto itu, saya beli dapat murah ya, 800 jutaan, padahal harga sekitarnya itu, udah ada yang, dengan yang lebih kecil ya, tipenya, dan cuma satu lantai, ada yang dijual, 1 miliar, 1,2, saya dapat murah waktu itu, jadi big deal Bapak Ibu ya, rejeki anak soleh Bapak Ibu ya, nah ini Bapak Ibu, sekarang kami punya kehidupan yang luar biasa Bapak Ibu, sangat-sangat luar biasa, inilah alasan kenapa saya berjuang di bisnis ini Bapak Ibu, orang tua saya, saya ingat ketika saya berjuang di bisnis ini, orang tua saya yang tadinya, sempat mendukung saya jalanin bisnis ini, tiba-tiba di tengah jalan, itu berbalik jadi menyerang saya, melarang saya menjalankan bisnis ini, saya masih ingat saya sering, di saat saya pulang malam, mama saya gak mau bukain pintu Bapak Ibu, baru setengah jam kemudian dibuka, saya dimarahin, dan itu saya berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan waktu bisnis saya lagi turun, orang tua saya seling nasihatin, udah kamu cari kerja aja yang benar, Tiansyma gak ngejamin masa depan, mereka bilang kayak gitu Bapak Ibu, padahal di hati saya yang paling dalam, saya cuma pengen bahagiakan mereka Bapak Ibu, karena saya tahu saya harus lebih baik dibandingkan ayah saya, kalau saya cuma mengikuti jejak ayah saya, hasilnya pun gak akan beda jauh Bapak Ibu, saya sudah kehilangan sosok ayah selama bertahun-tahun Bapak Ibu, saya jarang ketemu ayah saya, padahal waktu kita kecil dulu, kita sangat dekat Bapak Ibu, saya selalu cerita setiap pulang sekolah, sama ayah saya, apa yang saya alami di sekolah saya cerita, itu waktu ayah saya masih ada di Bandung, tapi setelah keluar kota, setelah beliau gak jarang pulang, karena harus bekerja, saya gak pernah dekat lagi dengan ayah saya, dan saya sangat merindukan masa-masa itu, makanya kenapa saya mau berjuang di bisnis ini Bapak Ibu, alasannya karena saya ingin membuktikan kepada orang tua saya, bahwa pilihan saya di bisnis ini, itu tidak sia-sia, bahwa anakmu ini, itu bisa jadi anak yang berhasil Bapak Ibu, tapi saya bersyukur Bapak Ibu, di satu sisi meskipun ayah saya melarang, saya tahu beliau sangat sayang kepada saya Bapak Ibu, di saat saya jatuh, beliau gak pernah marahin saya Bapak Ibu, bahkan beliau selalu support saya Bapak Ibu, bahkan waktu pernikahan, beliau yang bantu saya biaya semuanya Bapak Ibu, di situ ternyata saya baru tahu, di balik sisi keras ayah saya, ternyata beliau masih sangat mengharapkan, bahwa saya bisa berhasil, bahwa saya bisa sukses, ini Bapak Ibu alasan saya, saya gak tahu dengan Anda, apakah orang tua Anda penting buat Anda, coba Anda bayangkan, wajah orang tua Anda, wajah ibu Anda, wajah ayah Anda, yang selama ini mereka berjuang demi Anda, mungkin selama ini Anda gak tahu bagaimana perjuangan mereka, mungkin mereka harus berhutang, untuk Anda kuliah, sementara Anda di sini, Anda senang-senang Bapak Ibu, mungkin Anda belum memikirkan hal itu, coba pikirkan, kapan Anda mau bahagiakan orang tua Anda, mumpung masih ada waktu Pak, mumpung masih ada waktu, Tuhan masih kasih umur buat orang tua Anda, kenapa Anda tidak lakukan sejak hari ini, Anda lakukan yang terbaik, satu dua tahun ke depan, Anda bahagiakan mereka Bapak Ibu, dan ini, alasan terdalam saya, istri dan anak saya Bapak Ibu, orang-orang yang sudah mau berjuang bersama Bapak Ibu, di satu sisi, saya sudah banyak mengecewakan istri saya, saya punya janji, waktu itu saya masih ingat, kita mau punya pernikahan yang indah, kita mau punya pernikahan yang, yang sangat diimpikan oleh istri saya, waktu itu kita cerita, pengen nikah di garden party, kita ngundang ini, kita ngundang itu, terus kita ngundang, makanannya ini, makanannya itu, indah sekali Bapak Ibu, tapi ternyata, Tuhan tidak mengizinkan kami untuk itu, kita hanya nikah dengan sangat sederhana sekali, dan saya bersyukur, istri saya gak kemana-mana, istri saya tetap menerima saya apa adanya Bapak Ibu, di saat saya sedang jatuh, saya bersyukur sekali Bapak Ibu, memiliki istri yang luar biasa setia, luar biasa, Bapak Ibu, hari ini, saya ingin mengundang istri saya Bapak Ibu, untuk maju ke atas panggung ini, saya minta waktu Bapak Ibu, orang yang mau menerima saya apa adanya, di saat saya suka, saya duka, hari ini, ini hari bukan buat saya Bapak Ibu, hari ini adalah hari untuk Anda, hari dimana Anda menentukan pilihan Anda, saya gak tahu apa arti hari ini untuk Anda, mungkin Anda datang ke sini, Anda diundang teman Anda, untuk melihat sebuah perubahan, hari ini saya hanya sharingkan kepada Anda, saya hanya memperlihatkan kepada Anda, bagaimana perubahan saya melalui bisnis ini, tapi bukan itu sebenarnya tujuannya, tujuan sebenarnya acara hari ini adalah untuk Anda, apakah Anda mau berubah, apakah Anda mau berjuang di bisnis ini, mungkin hari ini Anda punya banyak masalah, Anda punya banyak sekali kesulitan, tapi percaya dengan saya Bapak Ibu, buat Anda yang belum bergabung, bisnis ini bisa jadi solusi untuk Anda, mungkin bisnis ini bisa jadi jawaban atas doa Anda selama ini Bapak Ibu, kenapa Anda tidak ambil, kenapa Anda tidak lakukan, karena saya yakin, kalau saya bisa Bapak Ibu, Anda juga pasti bisa, tinggal masalah waktu Bapak Ibu, dan Anda mau berjuang, Anda mau kerja keras, Anda juga bisa jadi pemenang selanjutnya, buat Anda yang menjalankan bisnis ini yang masih berjuang, saya tahu rasanya sakit Pak di bisnis ini, saya tahu rasanya jadi pecundang di bisnis ini, tapi Bapak Ibu, teruskan perjuangan Anda, karena tidak pernah ada kata gagal, selama Anda masih berjuang Bapak Ibu, seorang pemenang, dikenal dari apa sata yang diselesaikan, bukan atas apa yang dia mulai, pastikan Anda jadi pemenang selanjutnya, saya tunggu Anda di puncak kesuksesan, sukses buat Anda semua.